Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin difonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan yang dikelah di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Sore. Neneng dianggap terbukti bersalah karena menerima suap terkait dengan perizinan proyek Mekarta sebesar 10 miliar lebih dan 90 dolar Singapura. Sidang kasus suap proyek Mekarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yassin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Sore dengan agenda putusan. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Tardi menjatuhkan hukuman kepada Neneng Hasanah Yassin yakni 6 tahun penjara serta denda sebesar 250 juta rupiah, subsidir 4 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai, Neneng terbukti bersalah telah menerima suap terkait perizinan proyek Mekarta sebesar 10 miliar lebih dan 90 dolar Singapura sesuai pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain hukuman penjara, Neneng pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 68 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 tahun, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tidak hanya itu, Neneng pun dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Neneng dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara serta dana 450 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Neneng merasa keberatan dan akan mengajukan banding sedangkan jaksa KPK akan pikir-pikir. Alhamdulillah pada prinsipnya putusan Hakim itu mengabsorksi daripada tuntutan dan replik jaksa penuntut umum dimana tuntutan kami untuk Neneng Hasanah Yasin ke 2 tahun 6 bulan dan putusan Hakim 6 tahun artinya sudah 2 per 3 dari yang diluatkan oleh jaksa penuntut umum. Begitupun untuk terdakolainya. Kemudian kami meninggapi juga terkait pidana denda dan uang pengganti yang kami mempandangkan bahwa sudah 2 per 3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Akan tetapi kami akan melalui mekanisme yang mana ada laporan putusan dari laporan putusan itu akan kami menilai. Karena masih ada tengah waktu 7 hari itu kita menentukan apakah kami akan menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding. Selain Neneng, Hakim pun memfonis 4 pejabat Pemkap Bekasi lainnya yakni Jamaludin ex-Kadis PUPR, Dewi Tisnawati Kadis PMPTSP, Saat Maju Banjar Nahor ex-Kadis DPK PB dan Neneng Rahmi ex-Kabit Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi dengan hukuman masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara.